Di sini kakak akan mengajarkan tentang materi luas segitiga Ada dua soal Satu soal ada empat poin ABCD Kemudian dua soal ada tiga poin ABC Yang soal nomor satu mencari luasnya Kemudian yang nomor dua mencari alas atau tinggi dari segitiga Sebelum menjawab soal itu Yang pertama saya jelaskan dulu Luas itu aturan dasarnya atau lumus dasarnya adalah Setengah dikalikan alas dikalikan tinggi Setengah kali alas kali tinggi Atau biasanya ditulis setengah dikali A dikali T Nah yang harus dipahami ini alas sama tinggi dari segitiga Misalnya segitiganya begini Nah jika kita ngomong ini alasnya Berarti tingginya itu dari sudut ini ke bawah Tegak lurus yang tegak lurus Ini tinggi dari segitiga ini alas Kalau kita begini Kita ngomong yang atas ini alas Nah misalkan begitu Berarti tingginya yang ini dari Dari sini ke sini sampai tegak lurus Atau ada lambang siku-siku Itu berarti ini tinggi atau T nya Oke Kalau segitiganya tumpul begini bagaimana Misalkan ini alas Nah berarti tingginya Ini tinggal kita perpanjang Yang penting tegak lurus Dari sudut ini ke Perpanjangan alas Nah ini tingginya Kalau kita ngomongnya alasnya yang sebelah sini Berarti tingginya yang ini Ini tingginya Kalau alasnya yang ini Ini tingginya Kalau alasnya yang ini bagaimana Kalau ini alas berarti tingginya mana Tinggal kita perpanjang Dari sudut ini tegak lurus Nah disini tingginya Nah kalau alas ini tingginya ini Menyesuaikan Yang paling mudah ketika segitiganya adalah segitiga siku-siku Nah kalau siku-siku berarti Kalau yang ini alas Berarti ini tinggi Sebaliknya kalau yang disini alas Disini tinggi Yang penting alas sama tinggi itu Membentuk sudut 90 derajat Atau siku-siku itu yang penting Alas sama tinggi Membentuk sudut 90 derajat Atau siku-siku Nah kalau sudah paham Tentang alas sama tinggi Baru kita bisa jawab Soal yang diberikan Yang nomor 1 Kita cek dulu 1A Kita tulis luas Sama dengan setengah Dikali alas Dikali tinggi Nah kalau misalkan begini Ini 12 Ini 14 Berarti alasnya yang ini Bagian atas ini 14 cm Setengah Dikali alasnya itu 14 Tingginya berarti yang ini Yang tegak lurus Dengan yang atas Garis titik-titik ini Panjangnya adalah 12 cm Berarti ini kali 12 Nah cara mengalikannya Bisa 14 kali 12 langsung Atau 14 bagi 2 14 bagi 2 bisa 14 bagi 2 itu dapat 7 Tinggal 12 kali 7 12 kali 7 itu 84 Bisa dikalikan Susun ke bawah Bisa 84 Satuannya Sentimeter Kuadrat Berarti luas yang A Adalah 84 Sentimeter Kuadrat Oke Kemudian yang B Luas sama dengan setengah Dikalikan alas Dikalikan tinggi Nah kalau misalkan ini Berarti ini alasnya yang bawah ini 24 Tingginya yang tegak lurus Yang titik-titik ini 17 cm Berarti Setengah dikali 24 Dikali 17 24 dibagi 2 Ini Kita bisa sederhanakan 24 bagi 2 itu 12 2 bagi 2 itu 1 4 bagi 2 itu 2 Jadinya 12 24 dibagi 2 12 Tinggal mengalihkan 12 kali 17 Berarti 12 kali 17 Kesini 17 atas boleh 7 kali 2 itu 14 Men 1 2 tambah 1 3 3 4 7 1 Kita jumlahkan 4 10 1 204 12 kali 17 Adalah 204 Satuannya Sentimeter Kuadrat Berarti Ini luasnya Adalah 204 Sentimeter Kuadrat Atau Sentimeter Meski Oke Itu yang Nomor B Atau Yang Poin B Saya Post Oke Ini Saya Post Ini Juga Saya Post Untuk Menjawab Soal Yang C Sama D 1 C Sama Setengah Kali Alas Kali Tinggi Nah Kalau Ini Yang C Itu Siku Siku Ini Ada Siku Siku Disini Berarti Kalau Alas 15 Tingginya Yang Siku Siku Satunya Yaitu 28 Tapi Misalkan Kita Menggunakan Alas 28 Berarti Tingginya 15 Setengah Kali 28 Dikali Tingginya 15 28 Bagi 2 2 Bagi 2 Itu 1 8 Bagi 2 Itu 4 Berarti 14 Tinggal 14 Dikali 15 14 Kali 15 Kita Kalikan 15 Ke 15 Disini 2 4 Tambah 26 60 Berarti Ini 5 1 Kita Jumlahkan 0 11 1 2 210 Satuannya Sentimeter Kuadrat Berarti Ini Luas Sama Dengan 210 Sentimeter Kuadrat 210 Sentimeter Kuadrat Kemudian Yang D Nah Ini Beda Yang D Saya Gambar Dulu Kalau Saya Berdirikan Begini Disini 6 Disini 10 Satuannya Sentimeter Nah Ini Alas Tingginya Disini Yang tinggi Bukan Ini Tingginya Tidak Tau Tapi Kita Tau Dia Adalah Sigi 3 Siku 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 Berarti Berlaku Teorema Pitagoras Lebih Detail Ada Di Video Saya Yang lain Yang penting Caranya Begini Kalau Pitagoras Yang Miring Kuadrat Itu Sama Dengan Yang Lain Dikuadrat Kemudian Ditambahkan Kita Tidak Tau Yang Ini Misalkan Ini Saya Lambangkan N Ini Berarti Miring Kuadrat Itu Sama Dengan Pokoknya Yang Siku Siku Dikuadrat Lalu Ditambahkan Kita Mulai Dari Yang Miring Kuadrat Yang Miring Kuadrat Berarti 10 Kuadrat Sama Dengan 100 Ini N Kuadrat 6 Kuadrat Itu 36 36 Kesana Tinggal Berarti 100 Dikurangi 36 Sama Dengan N Kuadrat 36 Kesini 100 Kurangi 36 Itu 64 Nah Biar Kuadratnya Hilang Seperti Yang Materi Sebelumnya Berarti Diakarkan Itu Sama Dengan N Akar 64 Itu Berapa Dua Angka Yang Sama Ketika Dikalikan Menjadi 64 Yaitu 8 8 8 8 Itu 64 Berarti Akar Dari 64 Sama Dengan 8 Berarti N Sama Dengan 8 Nah Dari Sini Luas Sama Dengan Setengah Kali Alas 6 Tingginya Adalah 8 Nah Begitu 6 Bagi 2 Itu 3 Tinggal 3 Kali 8 Berarti 24 Sentimeter Kuadrat Berarti Ini Luas Sama Dengan 24 Sentimeter Kuadrat Begitu Oke Itu caranya Begitu Tadi Nah Sekarang Yang Nomor 2 Mencari Alas Atau Tingginya Ini Saya Hapus Dahulu Prinsip Yang Digunakan Sama Kita Hapus 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 Dahulu Nomor 2 2 2 A Nah Sama Luas Sama Dengan Setengah Dikalikan Alas Kali Tinggi Luas Yang Diketahui Yang 52 52 Tulis 52 Di Bawahnya Luas Setengah Kita Tulis Ini Alasnya Yang Tidak Tau Berarti Kali A Kita Tulis A Tetap Tingginya Tau 13 Kali 13 Begini Nah Caranya Bagaimana Nah Setengah Ini Biar Hilang Berarti Disana Dikali 2 52 Dikali 2 Disini Tinggal A Kali 13 Setengah Kemana Kesini Jadi Dikali 2 52 Dikali 2 52 Kali 2 2 Kali 2 Itu 4 5 Kali 2 Itu 10 Berarti 52 Kali 2 Itu Adalah 104 Sama Dengan A Kali 13 Biar 13 Hilang Atau Tersisa A Saja Berapa Kali 13 Sama Dengan 104 Berarti Berapanya A A Adalah 104 Dibagi 13 104 Dibagi 13 Kita Bagi Secara Pro Capit Berapa Belakangnya 4 8 Kita Coba 13 Kali 8 3 Kali 8 24 2 1 8 8 8 Ditambah 2 10 Pas Jawabannya Adalah 8 Berarti Alas Adalah 8 cm Oke Tadi Bukan 104 100 Berarti 13 Ketumunya Adalah 8 Ini Tadi Ya Alas 8 cm Itu Yang Nomor 2 A Langkah Yang Sama Kita Kerjakan Untuk Yang Nomor 2 B B Luas Sama Dengan Setengah Kali A Kali Tinggi Tetap Luasnya Disini Adalah 125 Kita Tulis Setengah Alasnya Kita Tahu Yaitu 25 Tingginya Yang Dicari Kita T Seperti Yang Tadi Biar Setengahnya Hilang Berarti 125 Dikali 2 Tinggal 25 Dikali T 125 Kali 2 Itu 250 Sama Dengan 25 Kali T Berarti Tinggal T Saja 25 Kesini Menjadi Dibagi 25 Nah Begini 250 Bagi 25 Itu Jawabannya Adalah 10 Berarti Tingginya Ketemu 10 cm Oke Soal berikutnya Sama langkahnya Ini saya Hapus Yang Nomor C Luas Sama Dengan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Alas Tahu Ini Tapi Tingginya Tahu Yaitu 18 cm Kita Mencari Alas Luas 234 Setengah Dikalikan Alas Kita Tahu A Tingginya Tahu Yaitu 18 Setengah Kesana Berarti Kali 2 234 Dikali 2 A Dikali 18 Begini 4 Itu 8 Ini 6 Ini 4 Nah Biar Menjadi A Saja Berarti Ini Kita Bagi Dengan 18 Nah Kita Bagi 18 4 6 8 Dibagi 18 36 Berarti 2 Kita Kurangkan 0 10 108 18 Kali Berapa 108 Kali 8 9 18 Kali 7 Kali 6 18 Kali 6 8 Kali 6 Itu 48 4 6 Tambah 4 10 108 Pas 6 108 0 Berarti Hasilnya Adalah 26 Nah Ketemu Alasnya Adalah 26 cm Nah Demikian Cara Mencari Luas Segitiga Jika Diketahui Alas Sama Tingginya Atau Model Yang D Ini Tadi Alasnya Tahu Tingginya Tahu Tapi Yang Miring Tahu Kita Mencari Pakai Terima Pitagoras Baru Mencari Luas Setengah Kali A Kali T Setengah Kali Alas Kali Tinggi Ini Mudah Mungkin Yang Nomor 2 Ini Yang Mencari Alas Atau Mencari Tingginya Ini Yang Perlu Latihan Seperti Ini Langkah Luas Setengah Kali Alas Kali Tinggi Setengah Berarti Kesana Jadi Dikali 2 Yang Luas Dikali 2 Tinggal Alas Kali Demikian Cara Mencari Luas Segitiga Mencari Alas Atau Mencari Tinggi Dari Segitiga Ketika Diketahui Luasnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima Sampai Sampai Sampai